Halo ketemu lagi di channel belajar komputer jaringan pada kesempatan kali ini channel belajar komputer jaringan akan memberikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan microsoft word khususnya ketika kita akan melakukan pembuatan cover cover misalkan kita diberi tugas di sekolah untuk membuat laporan atau makalah nah disitu pasti ada cover yang harus dibuat bagaimana sih cara membuat cover tersebut terlebih dahulu kita buka untuk microsoft wordnya kita buka melalui menu start kemudian cari microsoft word kemudian seperti biasa kita atur dulu untuk patch setupnya kita atur menu patch layout kemudian patch setup nah disini kita atur misalkan batas atas tepi atas dari tepi ke teks itu 4 kemudian dari kiri sampai teks juga 4 dari bawah sampai teks juga 3 disitu ya 3 cm kemudian dari kanan sampai teks juga 3 kemudian posisi orientationnya adalah portrait dan disini untuk papernya saya setting ke 4 saya setting ke 4 kemudian oke nah ini untuk lembar kerja dari microsoft word sudah siap tinggal kita ketikkan teksnya kita ketikkan dulu teksnya misalkan laporan praktik instalasi windows 7 oke misalkan teksnya sudah seperti laporan praktik windows 7 tinggal kita atur saja kita block untuk sejarah untuk judulnya laporan praktik instalasi windows 7 kita bisa kebawahkan untuk pengaturan silahkan disesuaikan dengan keinginan kalian bagaimana posisi untuk melakukan pembuatan judul misalnya seperti ini atau disesuaikan dengan petunjuk untuk pembuatan laporannya bagaimana misalkan saya atur untuk jenis fontnya adalah time new romans kemudian ukuran uruf saya buat besar 20 kemudian saya port kemudian di port dan posisi center posisinya center ini juga ya saya atur untuk jenisnya time new romans kemudian size-nya 12 posisi center kemudian di antara judul dan disini kalian bisa menisipkan gambar atau mungkin bisa memberi simbol-simbol lain misalkan saya gunakan sini misalkan seperti ini saja saya gunakan garis-garis saja ya nanti kalian bisa gunakan gambar atau yang lain disini misalkan saya saya gunakan seperti ini dulu oke misalkan seperti ini untuk teks dan desain dari covernya kemudian seperti biasa biasa untuk cover biasanya disini terdapat patch border ya atau bingkai untuk cover itu sendiri caranya bagaimana untuk memberikan bingkai kita masuk ke patch layout kemudian disini ada menu patch border ya kita tinggal klik patch border kemudian kita arahkan ke box sini ya ke box kemudian kita bisa menentukan art ya art dari bordernya bagaimana tinggal kita klik pada art kemudian pilih border yang kita inginkan misalkan saya memilih ini ya tinggal kalian klik kemudian oke ya ini sudah muncul bordernya kemudian untuk border disini agar menempel dengan teks agar menempel dengan teks atau tidak terlalu ke tepi dari bagian kertas kita bisa atur lagi patch border kemudian pada app option disini kita klik option kemudian kemudian disini measure from ini kita arahkan ke teks ya kita arahkan ke teks kemudian klik ok sehingga nanti posisinya berada di pinggir teks tidak terlalu ke tepi kertas kemudian pada saat pengaturan patch layout tadi ketika kita atur batas atas batas kiri batas kanan dan batas bawah itu adalah batas tepi ke teks bukan ke border jadi kalau misalnya kita lihat disini ketika dati ketik mengetikkan empat batas atas tepi dari tepi ke teks ini adalah dari tepi kertas ke teks ini sampai laporan ini empat kalau misalnya kita menghendaki tepi kertas sampai dengan tepi border ini adalah empat berarti kita harus bisa menambahkan misalkan misalkan kita tambahkan misalkan satu senti dari top 55 kemudian disini juga kita tambahkan satu senti empat empat kemudian tekan ok sehingga nanti untuk posisi tepi border sampai dengan tepi teks ini bisa dilihat jaraknya adalah empat ya ini ya dari satu sampai lima katapi kalau misalnya dari tepi sampai teks jaraknya adalah lima sehingga gitu untuk melakukan pengaturan ketika kita menginginkan nanti garis tepi batas tepi dari tepi kertas sampai dengan patch border itu berapa dan nanti akan disesuaikan dengan keinginan kalian disini untuk batas kertas tepi atas sampai dengan tepi atas border adalah empat sentimeter dan juga dari batas kiri sampai dengan tepi sini juga empat sentimeter ini bisa dilihat disini lima sampai dengan satu ya jadi empat sentimeter sedangkan untuk batas teksnya dari tepi kiri sampai dengan teks itu adalah lima sentimeter sehingga disini cukup-cukup untuk melakukan pejilitan ya biasanya ketika makalah atau laporan sudah selesai dijilid ini bisa dijilid kemudian batas dari tepi kanan ke border adalah tiga satu dua tiga sedangkan dari tepi kanan ke teks adalah empat satu dua tiga empat itu bisa dilihat demikian juga yang dibawah batas bawah tepi bawah sampai dengan border ini adalah tiga satu dua tiga sedangkan dari batas tepi bawah sampai teks adalah empat yang satu dua tiga empat bisa dilihat untuk pengaturan jadi kalian bisa mengatur pada base bordernya biar sesuai dengan aturan yang ada mungkin dalam pembuatan laporan misalkan untuk batas tepi kertas sampai dengan teks atau border itu berapa tinggal diatur pada pad setupnya sesuaikan bisa dilihat pada rules yang ada pada aplikasi Microsoft Word tersebut baik yang di atas maupun yang di samping kiri yaitu ada rules nya atau ada ukuran untuk melakukan penggaris untuk melakukan pengukuran ya istilahnya penggaris di sini bisa dilihat ya seperti itu dulu untuk melakukan pembuatan cover menggunakan Microsoft Word silahkan nanti kalian bisa coba untuk membuat cover tersebut dan semoga materi dari channel belajar komputer jaringan bisa bermanfaat ya terima kasih jangan lupa like dan subscribe serta tekan tombol lonceng disamping teks subscribe terima kasih selamat menikmati